Oke guys balik lagi bersama gua Andi di gamersholic channel yeay kali ini gua akan memainkan game baru ya guys yaitu game Detroit become human waduh jadi ini adalah game yang sebenarnya sudah dirilis selama tahun 2018 untuk PS4 eksklusif ya dan baru di krisisinya tahun 2019 akhir ya guys jadi bagi kalian yang suka sama Detroit jangan lupa untuk klik like subscribe bantu komen and share ya Oke jadi kita langsung aja cobain Wow mulus ya guys ya 60 fps dapet gue disini Widih jadi kita menggerakkan setiap ada jadi masing-masing Android itu eh detritu ada ceritanya guys dan kita sekarang gerakin yang laki nih gua atau namanya siapa Android belakangnya guys RK 800 Oke kayak kita menjadi seorang detektif mungkin dan di game ini kita harus ini ya apa banyak-banyak melakukan investigasi ya di sini ya Wow kita bener-bener robot banget ya save kita bisa pilih menyelamati nikahnya apa enggak Wah gila realistis banget gambarnya keren sini tolong 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 anakku katanya tunggu-tunggu kamu mengirim Android nggak bisa laku ini tuh katanya jauh-jauhkan dia dari anakku katanya oke oke kita 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 oke kita disuruh ketemu sama Kapten alet oke oke banget banget disini ya sepertinya kita di apartemen ibu itu ya dan anaknya sepertinya dalam bahaya kita nggak tahu kita tanya dulu namanya Connor Oh namanya Connor popular ini sudah menembak kekakuinya ini sudah menembak ke dua orang laki-laki aku kita bisa mendapatkannya tapi mereka di atas belakangnya kalau ia terlalu, dia terlalu terlalu oke jadi jadi waduh kita dikasih waktu guys aduh 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 apa nih gue bingung guys banyak sekali Kau telah mencoba kode deaktivasi tersebut. Ini perkara pertama yang kami telah mencoba. Apakah kau tahu jika dia bergantung tersebut sebelum ini? Tengok, selamatkan anak-anak itu adalah semua yang penting. Jadi apakah kau menanggalkan android ini sekarang, atau aku akan menjaga dia. Kita di sini investigasi dulu. Jadi game ini dituntut untuk virus investigasi dulu guys ya. Biar kita bisa peluang untuk menangnya itu semakin lebar gitu ya. Amunisi, wow, peluru. Kita ngecek-ngecek guys. Senjatanya MS-853 Blackhawk. Mantep, rekonstruksi. Wih, bisa rekonstruksi juga ya. Oke. Jadi ini rekonstruksi ya. Ceritanya. Jadi kita bisa tahu kira-kira senjatanya ada di mana, atau mungkin apa yang terjadi gitu ya. Oke. Oke, keluar. Oke, kita cari-cari tahu dulu ya guys ya. Cari-cari informasi dulu. Karena kita ini lagi pengen melakukan negosiasi sama, apa ya, yang menawan anak, anak ibu tadi ya. Dan pelakunya katanya itu seorang android juga guys. Wow, ini siapa yang mati nih. Kita lihat. Oke. Oh, kita bisa lihat ini pendarahan di mana dia. Wow. Pendarahan dekat paru-paru situ ya. Situ ya, dada sebagian, bagian bawah, kanan. Tuh, ada peluru tiga. Ada peluru. Berapa kali tembakan ini? Wow. Satu, dua, tiga, empat. Empat tembakan kali ya. Oh, namanya Phillips John. Oke. Kita lihat rekonstruksinya. Oh my God, udah kayak detektif kita ya. Oh, inilah. Kira-kira ya. Proses kematiannya seperti ini. Kita lihat guys. Dia pegang apa ya? Mungkin android atau mungkin tablet ya. Oke lah ya. Jadi kira-kira seperti ini kejadiannya guys. Kita mundurin dulu sebentar. Oh, iya benar ditembak. Jadi tiba-tiba langsung ditembak aja guys. Kita harus keliling dulu dan melihat barang apa yang jatuh ya. Jadi pada saat rekonstruksi ini kita bisa harus teliti ya. Dan kita bisa mengetahui kira-kira ya. Apa yang digunakan dan apa yang terjatuh. Barang bukti apa yang terjatuh. Dan kira-kira itu jatuhnya dimana kita bisa tahu ya. Oke, seperti ini rekonstruksinya. Dia lagi duduk. Tiba-tiba dia nengok ke belakang. Dan ditembak begitu saja tanpa bahasa bahasi. Boom, 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 boom. Oke, diet dan barang bukti ada di sana. Oke, kita cek ya guys ya. Barang buktinya di situ. Ada barang bukti baru ya. Kita bisa ngulik-ngulik guys. Mendapatkan informasi. Oke. Oh, seperti ini membeli android baru ya. Jadi di dunia tahun 2038 ini. Di game ini ya. Dikisahkan tuh. Oh, 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 oh. Wow, itu penembakan guys. Oke. Gapapa, gapapa. Wow, ditembak apa tuh? Oke. Jadi di tahun 2038 ini kita itu hidup dengan android ya. Android itu udah seperti kayak manusia ya malah ya. Tapi diperdagangkan guys. Karena. Oke. Ini berita siaran langsung. Dan ini lokasi dimana kita sekarang ya. Oke. Siap, siap, siap. Oke, oke, oke. Jadi deket. Dia mau loncat kali ya. Mungkin ya. Wow. Mau loncat ya. Gila tabloidnya. Ini dunia masa depan guys. Tabloidnya sampai begitu guys. Bisa gerak-gerak. Eh lah. Situasi gini kita masih mikirin kompor guys. Ya dong. Nanti kalau meleduk gimana. Oke. Gue cari dulu barang bukti-barang bukti dulu. Kenapa gue bisa tahu harus cari barang bukti atau apa. Karena sebelumnya gue udah pernah mainin. Tapi gue belum tamat ya guys ya. Mainin demonya malah. Hanya demo guys. Gue hanya memainkan demo. Dan demonya itu. Memungkinkan kita untuk. Investigasi lebih lanjut. Tapi. Kita juga harus cepat ya. Karena. Kayaknya kita cuma dikasih waktu sebentar deh. Gak bisa lama-lama. Ini apa nih. Kamar mandi doang. Kita lihat. Gak ada apa-apa. Aduh. Gue pengen cari barang bukti lagi. Apa nih LB. Oh. Track-track dia guys. Yang tadi itu. Kita harus tetap tenang ya guys ya. Bentar. Gue pengen cari kamar dia dimana ya kamar dia. Sebelah sini ada kamar lagi. Oke. Oke. Namanya Daniel. Say hi Daniel. Hello. You're my best. You will always be together. Wow. Sepertinya deket sekali mereka ya. Jadi. Tadi. Kalau dilet dari sirahan langsungnya itu. Yang. Melakukan pelakunya itu. Androidnya sendiri malah. Kita dengar. Wow. Suaranya keras banget. I didn't hear gunshot. Berarti anaknya tidak. Sudah. Berarti. Sebelum membunuh yang. Eh. Apa. Pada saat. Anaknya lagi di kamar. Mungkin lagi dengar suara. Headset yang kencang. Dia nggak dengar. Ada suara tembakan guys. Wow. Hebat ya. Oke. Kita mendeliti seperti ini. Jadi kita tahu ya. Situasi kira-kira seperti apa. Oke. Kita tahu pelaku. Nama pelakunya. Devian. Eh. Daniel. Daniel ya. Daniel. Sorry. Sorry guys. Gue suka lupa. Oke. Kita cari tahu lagi. Kita cari tahu. Cari tahu lagi. Oh. Ini apa nih. Ada mayat lagi. Aduh. Ini petugas ya. Oke. Kita lihat guys. Hmm. Kena jantung ya. Ada peluru. Tepat di jantung. Wah. Gila nih. Oke. Ini dia. Officer ya. Tapi ini officer-nya. Officer orang beneran ya. Bukan android ya guys ya. Gunshot. Oke. Dia pegang itu. Reconstruksi. Kita lihat rekonstruksinya. Di rekonstruksi ini kita bisa menemukan. Kira-kira. Apa. Barang bukti ya. Nantinya. Oke. Kita lihat seperti ini. Kira-kira. Oke. Kita tekan Y dulu. Kita analisis. Kita analisis. Cop shot. The deviant. Oh. Berarti ada. Berarti deviant-nya itu ada. Kena tembakan ya. Oh. Ada host tech. Oh my. Pada saat lagi penembakan itu. Dia lagi bawa. Anak kecil itu ya. Oke. Jatuh. Dan senjatanya. Disitu. Oke. Senjata officer-nya ya. Jatuh disana. Oke. Seperti ini. Rekonstruksinya. Kira-kira ya. Dari sini. Polisi masuk. Mengejar pelaku. Dan terjadi. Baku tembak. Pertama. Polisi menembakan. Kena. Kena yang si Android itu ya. Oke. Lalu dibalas dengan tembakan. Langsung tepat kena jantungnya. Jepret. Selesai. Dan barang bukti ada disini. Oke guys. Kita. Kita cek barang buktinya. Dan sekaligus. Kita bisa. Punya opsi apa ya. Kita cek dulu guys. Ini senjata guys. Bisa ditaruh lagi. Atau kita ambil. Kita ambil aja guys. Dan jujur aja game ini. Kita. Mempunyai banyak scene ya. Mempunyai banyak scene. Jadi gak mungkin dalam sekali. Kita bisa mendapatkan semua scene ya. Jadi nanti gue akan membuat. Konten dimana tuh. Scene nya akan gue. Lengkapi. Walaupun yang. Ending terburuk. Dan ending terbaiknya. Oke. Jadi secara live. Ya. Kita nikmatin aja. Apa yang kita dapet ya. Sebentar. Oh ini apa nih. Oke. Darah. Oh my god. Dicilat guys. Oke. Ini. Fresh blue blood. Oke. Jadi darah Android itu warna. Biru. Defiant model PL 600. Wow. Gila ya. Android juga butuh darah guys. Ada darahnya guys. Oke. Gue akan cek-cek sebentar. Udah gak ada kayaknya. Barang-barang apalagi ya. Oh mungkin deket piano ada sesuatu. Kita lihat guys. Ini apa nih. Sepatu. Oke. Sepatu. Hostage. Ya ya ya. Oke. Oh my god man. What the fuck are you doing. You gotta talk to me or what. Hehehe. Kamu ngapain. Kamu ngomong apa enggak. Oke lah. Kita keluar aja. Pada gue lagi carai. Nyari. Nyari informasi sampai lengkap. Oh kita langsung ditembak. Sadis man. Stay back. Jangan. Jangan datang lebih dapati atau saya akan bergerak. Tidak, tidak. Tolonglah aku mintaimu. Oh gila guys. Pas banget gitu. Wow. Gila itu. Itu nginjaknya udah setengah loh. Kita pake makan di duduk. Hei Daniel. Oh. Dia pengeb. Apa kau tahu? Kau tahu banyak hal tentang kau. Kau tahu banyak hal tentang kau. Aku tahu aku angkat kau. Kau tahu kau keluar dari ini. Kita tuh SKSD guys, kita itu, waduh, 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 waduh Oke pelan-pelan, oh my god apa nih, calm, simpatik, empatis, kita empatis Oh, aku juga android nih, gue tau perasaan loh Wow, kita bohong aja gak sih, kita bohong, gak mungkin dong kita ngomong, oh Oh mati juga, iya hebat ya, kita bohong kita, oke kita bawa, iya Kami akan menggantikanmu, dan kau menjadi penyakit, itu yang terjadi, kan? Aku pikir aku bagian dari keluarga, aku pikir aku bergantung, tapi aku hanya ada permainan di sana Ada sesuatu yang bisa dibuat, apabila kau sudah selesai Aku tahu kau dan Emma sangat berhubung, kau pikir dia menggantungmu, tapi dia tidak melakukan apa-apa Dia menggantungmu, dia menggantungmu, aku pikir dia menggantungmu, tapi aku salah Dia hanya seperti semua manusia lain Daniel mencari Oh, dia sakit hati nih si Daniel, padahal, oke oke, nanti gue ceritakan deh, simpatik dulu simpatik ya Ini, aku tahu itu bukan salahmu Emosi ini yang kamu merasa, hanya kepercayaan di softwaremu Ini bukan salahku, aku tak pernah ingin ini Aku menyukai mereka, kau tahu? Tapi aku tidak ada apa-apa untuk mereka Cuma seorang penyakit untuk disuruh di sekitar Tidak, aku melakukan apa yang kau ingin Kau harus mempercayai aku, Daniel Biarkan penyakitnya pergi, dan aku berjanjikanmu, semuanya akan berfungsi Aku ingin semua orang pergi Aku ingin mobil Aku mau mobil katanya Wow Use gun Wow Oke lah, use gun aja langsung Eee, execute Oke, execute deh Oh my god, man Jadi, eh Ini adalah ending yang gue dapatkan untuk pertama kalinya Wow Yang penting Anaknya selamat ya, guys Dan gue nggak tahu apakah endingnya bisa dua-duanya selamat Nah, itu gue nggak tahu Wih, kayaknya cool man Mission suksesful Yang penting misi kita berhasil lah ya Huh Tegang guys Jadi game ini Wow, game ini bikin tegang guys Bener-bener tegang ya Jadi game ini menceritakan di awal kisahnya itu kita sebagai Detektif Connor ya Pengen menyelamatkan Orang yang disandra ya Itu anak kecil Yang disandra oleh androidnya sendiri Ya kan Karena di zaman itu android sudah hidup bareng sama Manusia ya Dan android itu juga mempunyai sifat seperti manusia Persis seperti manusia Tapi diperjual belikan ya guys Karena itu kan sebenarnya alat bantu manusia aja ya Alat bantu kerja Bisa jadi officer Bisa menjadi pembantu rumah tangga Bisa jadi teman bermain Apapun itu Dan teknologinya itu sudah maju banget Dan Yang terjadi adalah tadi Sepertinya Ini sakit hati guys Si Daniel ini sakit hati sama keluarga ini Karena dia dianggap Seperti barang doang gitu Dianggap seperti mainan Padahal si Daniel ini Bener-bener menyayangi Keluarga ini Terutama sama anak kecil itu ya Namanya gue lupa tadi Lupa banget tadi namanya Dan Si anak kecil ini Harus kita selamatkan Karena dia kan gak punya kesalahan apapun ya Dan Tadi pada saat itu orang tuanya Yang Bapaknya juga lagi Memesan android baru Terlihat dari barang buktinya ya Dari tabletnya itu Sudah pesan guys Wow ini Hanya Cerita Sakit hatinya android Tapi Sebagai pembuka yang sangat baik ya Jadi ini Ada kemungkinan Dan Gue baru membuka Cornershot deviant Oke Jadi ada 1 2 3 4 5 Ada 5 lagi ending ya Yang belum gue buka Wow Oke Jawab 5 6 6 6 7 8 Terima kasih telah menonton!